Halo, selamat malam kawan-kawan, kedan-kedan awak. Video ini berawal dari aku yang lagi nonton podcastnya Raditya Dika dan Abdel Ahrian yang sedikit menyinggung tentang apa itu kehendak bebas. Dimana menurut apa yang diketahui oleh Abdel Ahrian, manusia itu sebenarnya nggak pernah punya kehendak bebas. Kita harus menerima, seakan-akan kita nggak pernah punya kemampuan untuk berkehendak bebas. Free will itu sebenarnya nggak ada kalau menurut gue ya. Gokil dalam juga tuh. Memang gue juga baru nemu nih. Kehendak bebas atau yang biasa disebut sebagai free will adalah sebuah gagasan dimana manusia memiliki kendali penuh atas sindakan dan keputusan mereka terlepas dari pengaruh faktor biologis maupun lingkungan tempat manusia tersebut berada. Pertanyaan tentang apakah kehendak bebas itu betul-betul ada atau cuma ilusi semata udah memunculkan perdebatan panjang. Baik itu dari segi ilmu filsafat, psikologi, dan ilmu neurologi. Maka dari itu, kawan-kawan, pada video ini pun kita akan ngebahas tentang Benarkah kehendak bebas manusia sejatinya tidak pernah ada? Okewe, selamat datang di Bedang Kicks Determinisme Determinisme yakni sebuah pandangan kalau setiap peristiwa termasuk tindakan manusia itu punya sebab yang bisa diprediksi. Bagi para penganut determinisme, kehendak bebas nggak pernah betul-betul ada. Soalnya, setiap keputusan yang kita buat sejatinya ditentukan oleh faktor-faktor di luar kehendak kita. Kayak misalnya genetik, lingkungan, dan struktur otak kita sendiri. Pada sekitar tahun 1980-an, seorang ahli saraf bernama Benjamin Libet pernah melakukan sebuah eksperimen yang meneliti tentang proses kesedaran manusia terhadap keputusan yang diambilnya. Dalam eksperimen tersebut, Benjamin Libet meminta para partisipannya untuk melakukan gerakan sederhana kayak menekan sebuah tombol kapanpun mereka mau. Di saat bersamaan, Benjamin Libet mengamati waktu tepat ketika mereka merasa udah mutusin untuk bergerak. Aktivitas otak mereka juga direkam menggunakan EEG atau elektroencefalografi untuk mengukur sinyal listrik di dalam otak. Hasil dari eksperimen ini sangat mengejutkan. Dimana Benjamin Libet nemuin kalau aktivitas otak yang dikenal sebagai readiness potential atau potensi kesiapan itu ternyata muncul sekitar 200 hingga 500 milidetik bahkan sebelum partisipan mereka sadar kalau mereka ingin melakukan tindakan menekan tombol tadi. Ini menunjukkan kepada kita, kawan-kawan, kalau ternyata otak kita itu sebetulnya udah nyiapin sebuah tindakan bahkan sebelum kita secara sadar menyadari kalau kita udah membuat suatu keputusan. Ini tentu membuat semacam argumen kalau kesedaran kita itu sebetulnya hanyalah dalam tanda kutip penonton dari keputusan yang sebenarnya udah dibuat lebih dulu oleh proses saraf di otak kita. Para ahli saraf lain kayak Sam Harris juga ngedukung argumen ini. Dimana dalam bukunya yang berjudul Free Will, Sam Harris mengungkapkan kalau segala tindakan kita itu ditentukan oleh proses saraf, lingkungan, dan faktor eksternal lainnya yang nggak bisa kita kontrol. Akan tetapi, penting untuk dicatatkan, kawan-kawan, kalau hasil dari penelitian ini masih bersifat kontroversial. Beberapa ilmuwan dan filsuf lain menyatakan, kalau penelitian yang dilakuin sama Benjamin Libet ini, itu cuma menunjukkan bahwa tindakan sederhana yang manusia lakukan mungkin dipicu sama proses alam bawah sadar. Soalnya, gerakan menekan tombol yang dilakukan dalam eksperimen Benjamin Libet tadi itu dianggap sebagai gerakan yang terlalu sederhana. Hal ini masih belum cukup untuk menjelaskan jika semua keputusan manusia itu ditentukan secara otomatis oleh otak. Menurut para kritikus, keputusan manusia yang lebih kompleks kayak yang berkaitan sama sistem moral misalnya, mungkin enggak tunduk pada mekanisme yang dijelaskan oleh hasil eksperimen tadi. Soalnya, keputusan kompleks manusia bisa melibatkan proses kognitif yang lebih rumit serta berlapis. Dan, teori yang dikemukakan oleh Benjamin Libet dan Sam Harris tadi dianggap terlalu menyederhanakan rangkaian proses super rumit yang terjadi di dalam otak manusia. Pandangan libertarianisme dalam konteks kehendak bebas, menyatakan kalau manusia itu punya kebebasan sejati untuk menentukan pilihan, terlepas dari determinasi biologis ataupun lingkungan yang udah sempat kita bahas pada poin sebelumnya. Pendukung pandangan ini berargumen kalau meskipun otak sama tubuh kita itu mengikuti hukum kausalitas atau hukum sebab akibat, tapi kesadaran kita sebagai manusia memberikan ruang untuk mengambil keputusan secara bebas. Beberapa filsuf kayak Robert Ken berpendapat kalau kehendak bebas itu terletak pada keputusan yang ngelibatin usaha diri kita sendiri atau tindakan yang bertentangan dengan keinginan langsung yang nunjukin kalau kita bisa memilih secara bebas di luar dorongan atau kebiasaan biologis kita. Pandangan libertarianisme sendiri juga sering terkait sama konsep jiwa yang mampu mempengaruhi tindakan manusia tanpa bergantung pada sistem biologis. Dengan demikian B, kehendak bebas akhirnya dianggap sebagai ciri mendasar dari manusia sebagai makhluk yang mampu bertindak di luar hukum sebab akibat, paling tidak dari hukum sebab akibat yang lebih bersifat material dan fisik. Di sisi lain, pandangan libertarianisme ini menghadapi cukup banyak pertentangan, terutama dalam konteks ilmu saraf modern. Soalnya kan proses di dalam otak kita itu dikatakan mengikuti hukum kimia dan fisika. Lalu bagaimana pula kita bisa punya kehendak bebas? Nah inilah yang membuat banyak ilmuwan jadi merasa skeptis. Sebab keberadaan non-material semacam jiwa yang dikatakan bisa menjelaskan proses kehendak bebas manusia, itu nggak bisa diukur atau dibuktikan secara ilmiah dengan jelas. Karena pandangan determinisme dan libertarianisme terus-menerus saling mengalami pertentangan satu sama lain, maka akhirnya lahirlah sebuah pandangan yang bernama kompabilisme. Kompabilisme dalam konteks ini merupakan pandangan yang mencoba untuk menyatukan pendukung pandangan determinisme dan pendukung pandangan libertarianisme atau kehendak bebas. Menurut pandangan kompabilisme, kehendak bebas dan determinisme itu sebetulnya nggak pernah saling bertentangan. Manusia itu bisa kok punya kehendak bebas tapi dalam batasan determinisme. Pandangan kompabilisme ini terkenal dikemukakan oleh beberapa filsuf kayak David Hume dan Daniel Dennett. Menurut mereka, kehendak bebas bisa didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk bertindak sesuai keinginan dan preferensi yang kita miliki. Walaupun memang, keinginan tersebut mungkin ditentukan oleh faktor-faktor di luar diri kita sendiri. Kayak faktor pengaruh lingkungan misalnya. Dengan kata lain, selama kita nggak merasa dipaksa oleh faktor eksternal, kita sebetulnya bisa dikatakan udah bertindak bebas berdasarkan free will yang kita miliki. Daniel Dennett dalam bukunya yang berjudul Freedom Evolve berpendapat bahwa meskipun otak manusia itu bekerja dalam kerangka kausalitas atau hukum sebab-akibat, kita sebetulnya masih bisa disebut memiliki kehendak bebas karena bisa bertindak sesuai dengan keinginan kita sendiri dalam batasan realitas deterministik. Bagi banyak orang, pandangan kompabilisme memberikan argumen yang lebih realistis tentang apa itu kehendak bebas atau free will. Hal ini memungkinkan kita sebagai manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan kita tanpa perlu menyangka kenyataan bahwa keputusan kita itu juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bukti ilmiah, terutama dari studi tentang neurologis, cenderung ngedukung pandangan determinisme. Namun di sisi lain, banyak juga pihak-pihak, terutama para filsuf, yang berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas untuk bertindak sesuai dengan preferensi pribadi yang tentu dengan kata lain juga bisa dikatakan sebagai kehendak bebas. Hingga kini, perdebatan tersebut masih terus berlangsung dengan tidak adanya konsensus yang jelas. Apakah kehendak bebas itu nyata atau cuma ilusi semata? Tampaknya akan terus menjadi pertanyaan mendasar tentang sifat dan tanggung jawab moral manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!